Halo semuanya, balik lagi sama Intan disini Kali ini gue mau ngasih review lipstick terbaru Dari brand Indonesia, ini brand kosmetik Indonesia Baru banget launching di tahun ini Kalau gak salah bulan Juni atau Juli gitu Dan produk pertama yang mereka rilis adalah lipstick Again So disini gue ada 7 lipstick Jadi dia tuh rilis 2 varian gitu Yang pertama ini ada Satin Lip Crayon Dan yang kedua adalah Matte Lip Liquid Jadi disini gue ada Oke jadi disini SK ada ngerilis 2 varian lipstick Yang pertama itu ada Satin Lip Crayon Ini bentuknya pensil Dan yang kedua ini adalah Matte Lip Liquid Jadi ini as you can see, liquid matte Dan disini gue mau review 77 nya Sebenernya warnanya ada berapa ya? Kalau gak salah ada 8 mungkin atau 9 Gue lupa, tapi disini gue ada 7 So kalau lo penasaran seperti apa warnanya kalau gue pake di biber gue Setiap centris ya Gue mau coba buka yang Jolina Sebenernya yang Jolina ini gue udah pernah pake di video gue sebelumnya Dimana gue review tentang skincare dari Korea Gue pake lipstick ini Jolina Kalau lo mau liat Instagram gue Gue juga pake lipstick ini ada disini Atau disini Disini aja deh Disini Jolina ini tuh warnanya agak lebih ke coklat-coklat gitu ya Coklat tapi gak terlalu coklat Coklat agak kemerahan tapi gak terlalu merah juga Sebenernya gue pun gak ngerti gimana warnain Eh gimana namarin warna Gimana mendeskriptkan warna Tapi gue suka aja warnanya tuh kayak gini nih Wuhhh warnanya bagus Gue suka Yang kedua ini warnanya poppy peach Poppy peach itu Agak lebih ke peach ini Gue juga udah pake sebenernya ini My favorite color banget 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 Kenapa? Karena Kayak warnanya tuh Masuk untuk makeup gue sehari-hari Jadi tuh gue tuh sehari-hari Lebih suka makeup yang natural Kayak gini sih sebenernya gak Gak ada bedanya gitu Terus blush onnya tuh agak lebih orange gitu Terus alisnya agak lebih light Maksudnya gak segelap ini Dan lipsticknya gue pake ini Ini tuh bagus banget warnanya Ini Puppet peach Ini warna favorit gue Di antara semua Satin lip karyanya SK Poppy peach Seriously ini Bagus banget Ini lebih Cocok sama warna kulit gue Dan Bikin gue kata lebih fresh Pure Asik Ya cuman pada beberapa orang Beberapa temen gue yang cobain ini Mereka bilang mereka gak cocok-cocok sama ini Karena Terlalu Kontras sama kulit wajahnya Tapi alhamdulillah Di gue cocok-cocok aja Dan ini tuh hampir gue pake setiap hari Jadi kayak udah Miring gitu Terus gue takut Ini kenapa Padahal ini tuh favorit gue banget Dan yang ketiga Satin lip karyanya Ini Shadesnya Twisted Nude Ini Sama sekali belum pernah gue pake Karena Gatau ya gue ngerasa Kayak agak-agak terlalu Nude banget Tapi gak tau sih Coba aja disini Gini ya Gini ya Gini ya Kayak sini Tusted Nude ini kalo gue pake kayaknya pucat banget Jadi Ehm Ini The Leaves My favorite color Jadi Ehm Warnanya tuh nude banget Gue pernah coba warna nude yang kayak gini Ini tuh ada LT Pro Ehm Nomor 6 Itu warnanya nude banget di gue Dan gue merasa langsung gak cocok sama si LT Pro itu Dan Untuk yang ini Ini nude banget di gue Gue Agak kurang suka sih sebenernya Tapi Mungkin bisa diakalin kalo memang mau pake lipstick ini Lo pake Ehm Matanya tuh Riasan matanya yang lebih smokey eyes Terus High contour Terus Pokoknya lebih tajem deh Lo tonjolin di mata Dan baru lo bisa pake lipstick nude ini Kalo misalnya lo pake lipstick nude ini Tanpa makeupan Justru menurut gue akan semakin bikin muka lo Tambah pucat Dan Kayak orang sakit ya Jatuhnya Tapi kalo memang Ehm Kulit Wajah lo agak Kulit Warna kulit lo agak lebih Ehm Coklat Atau sawo Kekuningan gitu Mungkin pake ini Agak lebih cocok Asalkan Ehm Riasan matanya lebih Ditonjolin lagi Oke kita bahas Kita bahas satu satu ya Yang gue suka pertama As you can see Pertama packagingnya Packagingnya lucu banget Jadi tuh SK itu adalah The first Indonesian cosmetic Yang pake packagingnya warna rose gold Asli bagus banget Warnanya tuh Kekatan Mahal Mewah Mesti mewah Elegant Dan Keren banget Terus tutupnya gue juga suka Dan lipsticknya 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 tuh Kalo pas dipake pertama kali Ehm Dia tuh Langsung ngeblend Dan Walaupun ujungnya Lipstick Apa? Tumpul gini Tapi somehow Itu tuh Bisa Ngebentuk Garis bibir lo Lebih enak gitu Jadi Ehm Gak perlu lip brush lagi Gue juga biasanya Kalo misalnya udah abis nih Lipstick gue Tiba gue Tambahin lagi Selesai Udah kayak gitu Terus Hasilnya juga ini gak made Jadi Ehm Enak banget Walaupun emang Daya tahannya gak terlalu lama Mungkin sekitar 2-3 jam Bahkan bisa kurang dari itu Tapi Gue sih gak masalah Untuk pre-opel lagi Karena ini gak bikin bibir pecah-pecah Terus Lebih ke Apa ya Melembabkan sih Dan setau gue SK ini Cosmetic vegan Ehm Jadi Paraben free Quartic free Eh gue gak promosi sih ya Maksudnya setau gue Menurut info Yang gue dapet Jadi Warnanya tuh lebih Ehm Sorry ke warnanya Formula tuh lebih enak Dipakainya ringan juga Ehm Terus Warna-warnanya Hmm Lumayan sih Kayak gini Satu yang agak kurang gue suka sih Aromanya Aromanya tuh terlalu Terlalu Apa ya Dan Kayaknya gue pengen kayak Mungkin nantinya Kedepannya mereka bisa ke warna-warna baru Yang lebih banyak Jadi Gak cuma ada 3 atau 4 Pilihan warna aja Satin look korean ini Harganya Kitar Rp 185.000 Tapi Gue gak tau ya Mungkin nanti akan gue update lagi Di description box Dan Juga di instagram gue So I think that's all for today Thank you so much for watching my video And see you on the next video Bye Bye